Halo sobat Cisco semua ketemu lagi dengan saya Putri hari ini kita bakal bahas salah satu fitur yang ada di Cisco apa itu kita bakal bahas tentang mobile appsnya nih jadi sekarang Cisco udah bisa teman-teman update dari bisa lihat nih info-info teman-teman dari Cisco mobile appsnya tinggal teman-teman untuk mengkoneksikan Cisco dari mobile apps ke sekolah gimana caranya kita bakal coba yang pertama yang harus teman-teman semua lakukan adalah mendownload Cisco nya di Google Play Store nah setelah di download itu di install ya udah pasti ya di install jadi setelah itu teman-teman bisa daftar Nah setelah daftar nih kita bakal contohin ya aku contohin buat teman-teman bisa koneksi ke sekolahnya untuk koneksi ke sekolah itu ada dua cara nih teman-teman yang pertama melalui pencarian sekolah berdasarkan daerahnya yang kedua melalui NPSN kita coba dulu untuk yang pertama ya di kotak paling atas itu ada pencarian sekolah nah klik pilih provinsinya aku contohin SMA SMA aku dulu nih di Kalimantan Selatan Kalimantan Timur ding sampai lupa sekolah sendiri terus pilih kabupatennya pilih jenjangnya kebetulan SMA klik tampilkan sekolah nah setelah di klik tampilkan sekolah itu nanti bakal muncul sekolah teman-teman di klik aja nama sekolahnya jangan sampai klik sekolah orang lain ya teman-teman oke nah ini nggak mungkin tersambung ya kan nggak mungkin tersambung karena beda sekolah nah sudah muncul nanti data sekolahnya ada disitu tombol warna oren tulisannya connect teman-teman langsung klik aja connectnya setelah di klik connect nah itu udah muncul tuh menunya ada menu berita pengumuman nilai yang paling penting nih nilai tuh ada presensi teman-teman juga terus data-data keuangan nah jadi kalau sudah connect udah banyak menu-menu yang udah bisa teman-teman akses di mobile appsnya itu cara yang pertama melalui pencarian sekolah nah cara yang kedua pencarian sekolahnya berdasarkan NPSN jadi sama tadi di tombol pencarian sekolah di sebelah kiri di bawah ada menu NPSN di klik aja nih menunya terus teman-teman bisa ketik NPSN sekolahnya setelah di klik ketik submitnya di klik submitnya ya oke muncul nih sama masih ada tombol warna kuning orang-orang sih ya lebih tepatnya ini yang cerah benderang ini klik aja connect kalau misalnya nggak bisa di klik connect nggak bisa nyambung kenapa Mbak nah kalau misalnya nanti ketika daftar connect tuh nggak ada tulisan untuk nomor Anda belum terdaftar silahkan hubungi admin ya udah ikutin aja silahkan hubungi admin sisko di sekolahnya jadi nanti admin sekolah bakal nambahin nomornya teman-teman di mobile dashboardnya biar bisa connect kalau untuk cara nambahin mobile nomor di mobile dashboard itu sebelumnya udah ada kita bahas ya nanti aku bakal taruh di deskripsinya juga biar teman-teman bisa lihat oke nih sama setelah kita pencarian melalui NPSN udah muncul nih menunya tampilannya sama kalau udah muncul langsung muncul profil sekolahnya ya Mbak iya langsung muncul profil sekolahnya dan sudah ada langsung jadi nggak perlu nyari-nyari lagi nggak perlu udah langsung muncul jadi kalau NPSN kan satu sekolah pasti satu NPSN jadi langsung muncul sekolahnya teman-teman gitu udah jadi untuk mengkonekannya caranya cukup mudah teman-teman yang pertama melalui daerah mencari melalui daerah yang kedua pencariannya pakai NPSN oke berarti dua cara itu ya ya gitu ya teman-teman jangan lupa download sisko nya dan install segera ingat sekolah ingat sisko